Pantauan terakhir ini datang dari Muaro Jambini. Ada buahyo yang meresahkan wargo nih lor. Tapi wargo ini berhasil menangkap buahyo tersebut di desa Sekernan di Muaro Jambini. Wah, kalau memang membahayakan lebih baik kalau sudah ditangkap balikkan ke BKSDA Jambini supaya aman. Yang mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Seekor buahya yang berkeliaran di pemukiman warga dan meresahkan warga setempat berhasil ditangkap warga. Buahya berukuran 1,5 meter ini kerap berkeliaran di tengah pemukiman warga. Atak, salah seorang warga yang menangkap buahya tersebut mengatakan sebelumnya warga setempat melihat seekor buahya berkeliaran di jalan setabak dekat rumah warga. Karena merasa resah dan takut, akhirnya ia bersama dengan warga lainnya menangkap buahya tersebut dan buahya tersebut berhasil ditangkap menggunakan kayu dan diikat dengan tali. Warga yang bilang sama saya kan, tadi jalan di rumah PRT, dia makan gondang, pasang ke orang bewa kan, jalan jalan melapan semalam, kami mengatakan bahwa cuma satu hadapan. Apa yang menangkap itu ya? Ya, menangkap ya. Pakai apa Bang? Kami merah-merah, warga kan? Beran-merah ya. Dia merasa kan anak-anak ini bang? Buah, ini bang. Ya lah, anak-anak yang main-main mandi itu kan. Takut ya? Ya, makan muda kan. Berarti dekat rumah warga bang? Ya, dekat sini lah, rumah PRT kan, belakang rumah PRT. Diketahui buahya tangkapan warga berukuran 1,5 meter, saat ini telah diamankan oleh BKSDA Provinsi Jambi.